3, 2, 1 Oke Selamat datang di podcast IKK Klompok 23D Sebelumnya perkenalkan nama saya Shaoqi Azam Fajar Sebagai pembuka jalannya podcast pada sore hari ini Dan tentunya disini saya tidak sendiri Saya ditemani oleh beberapa pembicara yang lainnya Disini ada Jeremiah Mungkin Jeremiah boleh say hi dulu Halo Halo Jeremiah, apa kabar Jeremiah? Sampai baik Baik ya baik, oke Lalu disini ada Rina Halo Rina Halo Halo, apa kabar Rina? Alhamdulillah Alhamdulillah baik Oke Jadi podcast pada kali ini kami akan membahas mengenai bedah reproduksi pada hewan jantan yang nantinya akan terbagi menjadi beberapa subab Yang Masing-masing subab tersebut nantinya akan dipaparkan oleh masing-masing pejara yang ada di podcast kali ini Subab yang pertama ada mengenai deviasi penis yang nantinya akan disampaikan oleh saya sendiri Lalu ada mengenai epididimectomy yang nantinya akan disampaikan oleh Rina Lalu ada mengenai kastrasi yang akan disampaikan oleh Rina juga Lalu yang terakhir ada visecomi yang akan disampaikan oleh Jeremiah Dan nanti mungkin ada sedikit kesimpulan yang nantinya akan disampaikan oleh Jeremiah Oke Jadi mungkin langsung kita masuk ke subab yang pertama aja kali ya Mengenai deviasi penis Jadi Pengertian dari deviasi penis sendiri itu adalah Suatu bentuk menyimpang dari bentuk normal penis Untuk menyimpang yang dapat terjadi tersebut dapat berupa penis bengkok Ataupun berbentuk spiral Dan juga berbentuk strangulasi penis Informasi tambahan Strangulasi penis adalah Suatu bentuk jeratan pada pangkal penis yang menyebabkan gangguan aliran darah Lalu untuk indikasi dari deviasi penis sendiri ada dua Yang pertama ada jantan pendeteksi estrus Lalu yang kedua ada kelainan atau gangguan penis Repetium dan sekitarnya Lalu untuk anestesi dan preparasi mudah yang digunakan pada deviasi penis Dapat menggunakan anestesi lokal maupun anestesi general Lalu untuk prosedur Apa ya Prosedur Pembedahan pada deviasi penis Mungkin gue izin share screen Untuk memperlihatkan proses-prosesnya Apakah sudah terlihat? Sudah terlihat Sudah terlihat ya Oke Jadi yang pertama dimulai dari gambar A ya Jadi pada gambar A ini setelah hewan teranestesi Hewan diikat di atas meja Ataupun di suatu alas yang dapat membantu jalannya prosedur pemberahan pada deviasi penis Lalu yang kedua pada gambar B ini terlihat adalah Sayatan dibuat melingkar pada bagian prepotium Setelah sayatan melingkar dibuat pada prepotium Selanjutnya adalah Pada gambar C terlihat Bahwa sayatan pada kulit penis dibuat dengan searah pada penis Lalu Setelah itu pada gambar D Sayatan melingkar di perut samping Dibuat Setelah itu Gambarnya gisir kan ya? Ini sudah ke gambar selanjutnya Lalu di gambar E ini Gambar E dan F Maaf Penis dan prepotium yang disayat Dimasukkan ke lubang buatan Pada dinding perut samping yang tadi telah dibuat pada Gambar D Dapat lihat di gambar D Tadi kan dibuat sayatan melingkar di perut samping Nah itu nanti penis dan prepotium dimasukkan pada sayatan yang dibuat tersebut Lalu pada gambar G dan H ini Proses penjahitan pada bagian yang telah disayat Untuk menutup sayatan Kurang lebih seperti itu Mengenai deviasi penis Ini gue stop Boleh nanya gak? Mau nanya nih? Oh iya boleh-boleh Kalau Penfiksasi yang prepotium dan penis Serta penutupan daerah sayatan Menggunakan tipe Dan peternaknya Seperti apa ya? Oke Jadi Untuk mengenai Penfiksasi yang prepotium dan penis Serta penutupan daerah sayatan Di beberapa Literatur yang saya dapatkan Itu Untuk penfiksasi prepotium dan penis Itu dapat menggunakan Cotton sutur dengan lambert pattern Lalu untuk menutup Kesayatan Itu dapat menggunakan Continuous matter sutur Begitu Oke Terima kasih Oke Itu mengenai subab yang pertama Mengenai deviasi penis Mungkin bisa lanjut ke Kita lanjut ke subab Kedua Yaitu mengenai Sebenarnya Mengenai Epididimectomy Mungkin bisa langsung Saya serahkan ke Rina Oke Sekarang Epididimectomy Sebelumnya Aku gak bakal share screen nih Jadi cuman cerita aja Gak apa-apa ya? Gak apa-apa Gak apa-apa Jadi Epididimectomy Atau pengangkatan Kauda Epididimis itu Merupakan Metode yang dimanfaatkan Dalam menyediakan Sesebul yang paling sederhana Dan ekonomis Seperti yang telah dikatakan Indikasinya itu Untuk Menyediakan Kejantan Perdeteksi estrus Orkitis Atau tumor Penggumukan Dan lain-lain Anestesi Dan Anestesi yang digunakan Dalam bedah Epididimectomy Itu yaitu Menggunakan Anestesi general Epididural Atau lokal Situs bedah ini Berada di aspek Pental scotum Di atas Kauda Epididimis Anestesi Dilakukan dengan Infiltrasi lokal Pada area tersebut Dengan posisi hewan Berbaring ke samping Atau lateral Rekumbensi Dua insisi Satu untuk setiap Kauda Epididimis ini Harus dibuat Tukup besar Sehingga Kauda tersebut Dapat menjulur Mengalui dinding scotum Sedangkan Sisa testis ini Berada di dalam scotum Saat Hewan kembali berdiri Prosedur Epididimis Menurut Hendrickson 2007 Dilakukan yaitu Dengan cara Tesis secara manual Dipindahkan ke segmen Scotum Dan insisi 3 cm Insisi kulit Dibuat pada Kauda Epididimis Insisi ini Dilanjutkan Melalui Tunika vaginalis Sehingga Kauda Epididimis Dieksrusi Kauda Epididimis Didiseksi Dari perlekatannya Pada testis Menggunakan Gunting Ruktus difference Didentifikasi Kemudian diklaim Menggunakan Forcep Serta Digatur Material non-absorbable Struktur Diaksifasikan Di proximal Forcep Ruktus difference Ditransaksi Setinggi Klaim Poster ini Diulang pada Korpus Epididimis Agar Kauda Epididimis Dapat diangkat Kemudian Tunika vaginalis Ditutup Dalam lapisan terpisah Menggunakan Simple interruptor Struktur Dengan material Yang absorbable Sehingga Bagian yang Persisa dari Epididimis Dipertahankan Di dalam tunika Namun Ujung Transaksi Diktus difference Menjulur Melalui Garis Jahitan Teknik Ini Merupakan Tindakan Pencegahan Tambahan Sehadap Pre-anastromosus Saluran Reproduksi Kulit Ditutup Dengan 2 Hingga 3 Interruptor Struktur Yang Non-obsorbable Prosedur Ini Diulang Pada Resus Satunya Pengangkatan Satu Insi Segmen Dari Kauda Epididimis Dengan Digasi Pada Tiap Bagian Yang Ditransaksi Dengan Struktur Material Atau Elektrokautorisasi Telah Diberhasil Digunakan Untuk Mengutus Saluran Seminal Penting Untuk Diperhatikan Bahwa Agar Tidak Melukai Dan Jaringan Testis Yang Berpotensi Atropi Sehingga Menyebabkan Hilangnya Libido Elektro Ejakulasi Sebagai Pemeriksaan Keberhasilan Operasi Telah Direkomendasikan Untuk Menurunkan Kemungkinan Penyeberan Penyakit Kinikal Salah Satu Prosedur Digunakan Untuk Menjaga Prosedur Penis Dapat Dikombinasikan Dengan Teknik Penghilangan Papotium Dapat Dikombinasikan Dengan Epididimectomy Semua Itu Menurut Christen So 1974 Sekian Yang Epididimectomy Ini Dari aku Wah Panjang Juga Ya Oke Berarti Sobab Kedua Mengenai Epididimectomy Sekiranya Seperti Itu Ya Berarti Selanjutnya Lanjut Sobab Ketiga Kebetulan Yang Menyampaikan Bicara Yang Sama Yaitu Rina Mengenai Kastrasi Mungkin Bisa Langsung Dimulai Sebelumnya Kastrasi Pada Hewan Ternak Itu Merupakan Prosedur Manajemen Rutin Yang Dibunakan Untuk Meningkatkan Kualitas Karkas Mencegah Kelahiran Yang Tidak Diinginkan Dan Meningkatkan Keamanan Serta Kemudahan Manajemen Kastrasi Biasanya Menyebabkan Hilangnya Fungsi Testis Yang Berkaitan Dengan Produksi Spermatozoa Dan Hormon Testikular Dapat Tiga Metode Primer Kastrasi Yaitu Secara Fisik Kimiawi Dan Hormonal Kastrasi Kimiawi Yang Melibatkan Indeksi Bantok Testis Memiliki Tingkat Kegagalan 25% Dan Diterima Secara Umum Sebagai Teknik Yang Bermanfaat Kemudian Kastrasi Hormonal Yang Menyebabkan Kampangan Gona Kampangan Orngon Ini Kemudian Dan Metode Fisik Mencapuk Bedak Kastrasi Lambodizo Dan Latex Pen Yang Berkaitan Dengan Rasa Nyeri Dan Tidak Nyamanan Pada Hewan Sekaligus Potensi Komplikasi Substansial Namun Bedak Kastrasi Lebih Diminati Karena Persembuhan Luka Yang Cepat Dan Tingkat Kegagalan Yang Rendah Kemudian Ada Indikasi Dari Dilakukan Bedak Kastrasi Pada Hewan Ternak Yaitu Untuk Depresi Estrus Orkitis Dan Pengemukan Kastrasi Dilakukan Alasan Populaktis Dan Terapotik Indikasi Propulaktis Ini Untuk Menjaga Pembiakan Menjaga Perilaku Seperti Mengurangi Agresi Sifat Biar Dan Perilaku Seksual Yang Menyimpang Seperti Kemudian Ada Mencegah Pada Penyakit Prostat Restikular Neoplasia Dan Hernial Carineal Indikasi Terapik Dari Kastrasi Ini Itu Yang Tadi Sebutkan Untuk Testicular Neoplasia Torsi Testicular Kainan Prostat Verianal Adenoma Dan Juga Kampunya Nihak 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 Suretra Bedak Kastrasi Ini Menggunakan Anestesi General Atau Lokal Kastrasi Ini Dilakukan Di bawah Analgesi Lokal Itu Posisi Hewannya Berdiri Sedangkan Apabila Dilakukan Dengan Di bawah Anestesi Teknik Ini Bergantung Pada Term Programmen Hewan Pengalaman Operator Tradisi Dan Lingkungan Hewan Tersebut Dilakukan Kastrasi Telah Menjadi Praktika Tradisional Juga Kalau Dilakukan Bedah Kastrasi Dengan Cepat Tanpa Menggunakan Anestesi Maupun Preparation Berdasarkan Alasan Ekonomis Kenyamanan Dan Keadaan Prosedur Kastrasi Ini Dapat Dibagi Menjadi Kastrasi Dengan Kedarahan Dan Tanpa Kedarahan Kastrasi Tanpa Kedarahan Dilakukan Dengan Mengikas Kermatikor Dengan Karet Dan Dibiarkan Lama Atau Dibit Dengan Taham Biso Kastrasi Dengan Kedarahan Dilakukan Dengan Membuat Sayatan Lateral Atau Horizontal Pada Testis Dengan Posisi Hewan Berbaring Miring Apabila Sayatan Dilakukan Sampai Tunica Vaginalis Kastrasi Tersebut Disebut Dengan Kastrasi Tersebut Apabila Tunica Paginalis Tidak Terbuka Kastrasi Tersebut Dikatakan Dilakukan Secara Tertutup Resid Spermeticor Dikeluarkan Untungan Dari Prosedur Kastrasi Terutup Minim Fisiko Terjadi Infeksi Hingga Ke Abdomen Atau Terjadi Fiserasi Perugian Dari Kastrasi Terutup Dihasa Diaplikasikan Di Kekilain Tunica Parietas Tidak Diaplikasikan Ke Pembel Darah Vestikular Sehingga Lebih Tidak Efektif Sedangkan Kastrasi Terbuka Dibukakan Kastrasi Dengan Isisi Tunica Parietal Untuk Memperlihatkan Didika Fiseral Dan Sertus Sematik Hemostasis Pada Kastrasi Terbuka Ini Lebih Baik Dari Kastrasi Terutup Karena Pembelu Darah Diligasi Langsung Namun Kastrasi Terbuka Ini Memiliki Kerugian Yaitu Lebih Berkeluang Untuk Jadinya Eviserasi Menurut Hendrickson 2007 Kastrasi Terutup Dilakukan Dengan Sprotum Dibenggang Dan Isisi Horizontal Dibuat Melalui Kulit Dan Fasia Pada Bagian Terluas Dari Sprotum Sudah Segmen Distal Sprotum Diteranseksi Dan Tunica Vaginalis Dibiarkan Butuh Kastrasi Kemudian Dilakukan Pada Tesis Dan Kulit Didorong Kedepan Hingga Fasia Terpisah Dari Spermatic Kort Dutup Emaskulator Didorong Keproximal Dan Tegangan Pada Spermatic Kort Ini Akan Mengandur Pengangkatan Emaskulator Dari Antiposa Yang Tersisa Berlebihan Ini Dibuang Isisi Dapat Diberikan Atau Ditaburkan Bubuk Topikal Antibakteri Dan Bubuk Tersebut juga Dapat Ditaburkan Di Dalam Isisi Sekian Mengenai Bedah Kastrasi Oke Tidak Kalah Panjang Juga Dengan Sebab Yang Kedua Tadi Mengenai Kastrasi Dengan FD Dibuang Berarti Sudah Tiga Sebab Yang Kita Bahas Tinggal Sebab Yang Terakhir Mengenai Kastrasi Yang Akan Disampaikan Oleh Jeremiah Mungkin Kepada Jeremiah Bisa Langsung Saja Dibuang Mengenai Pasek Jadi Saya Terus Baca Sajalah Mohon Maaf Bagaimana Jeremiah Saya Terus Baca Bahasa Inggris Oh Ya Apa Pak Dan Nanti Itu Epilog Dalam Bahasa Inggris Buna Oh Ya Apa Pak Okay Bi Baks Bak Baks SHE untuk memperkenalkan mereka untuk dibuat dengan maklumat natural atau artificial untuk menjaga kaki dengan kemahiran genetik daripada terserah. Masalah ideal untuk membuat makhluk terserah membuat makhluk terserah tidak dapat mencari dan tidak dapat mencari kemahiran untuk menghindari kemahiran penyakit. Vercetomi mencapai kemahiran tetapi tidak mengalami kemahiran untuk mencari kemahiran. It is best to combine Vercetomi with a procedure that precludes mating to prevent spread of infectious agents. Anastasi or Vercetomi is usually performed with the aid of a local block at the surgical site. It can be done with the animal standing or restrained in the lateral recompersy. Ramps can be operated on a sitting position restrained by an assistant. For procedure, the confessional technique involves the insertion of the neck of the scrotum cranially and cordially or even laterally. Some surgeons prefer a single insertion in the media to allow access to both symptomatic cords. In bulls and ramps, the insertion needs to be about 2 cm in length to allow exploration of the cord. The size of the skin and the parietal layer of the vaginal tunic are incised in a vertical fashion. The doctor difference is located by palpation because it is firmer than the surrounding vasculature and membranes. The cord consists of mass of arteries, veins, and nerve ankles by the visual layers of the vaginal tunic. Incision of the vessels of the cord leads to considerable hemorrhage that is difficult to control and can obscure the other substructures of the cord. Care should be taken to identify the doctor's difference. The procedure is also done on the opposite side. The avacetomized animal should also be permanently identified. Identified to guard against later confusion of intake at avacetomized animals. Because avacetomy is a common procedure in animals as well as human meals, it tends to be regarded as simple. Surgeons who perform few avacetomies may find positive identification of the structure's difference among the structures of the spermatic cord. It's unexpectedly difficult especially in fat meat breed ramps. The animal is restrained as described previously. The scrotum is clipped, scrubbed, and draped appropriately, and local analgesia is administered. The scrotum is clipped. A vertical skin excision is made in the cranial aspect of scrotum in the middle of the side. The excision is extended to reach the left or right parietal vaginal tunic. And the cranial aspect of the excision is grappled with Alice facet. Although the testis is stabilized with one hand, a second pair of Alice facet is inserted in the cordal direction towards the middle reflection of the vaginal tunic. The ductal deferens is the only structure created by a refractor of the vaginal tunic and is easily identified and grabs with instruments. A section of Alice 3CM is removed to prevent the possibility of re-anestomosis. The procedure is also done on the other side. Most strategically swelling is limited and few complications rise from the approach. Administration of tetanus toxoid is wise after vagitomy and antibiotic therapy is optional. So, let's go to the episode. Let's go first. We'll do a while. Maybe you'll enough, Jeremy. Atau ada yang mau disampaikan lagi? Atau ada yang mau disampaikan lagi? About the mastectomy? Atau sudah cukup, Jeremy? About the mastectomy? I think it's enough. oke, jadi untuk keseruhan supab mengenai bedah reproduksi pada hewan jantan baik dari depresi penis epidemi, kastrasi dan juga teksikomi, tadi sudah dipaparkan oleh kami dan mungkin langsung ke epilog aja ya mana mungkin cukup kan ada yang mau ditampakkan mengenai materi yang tadi disampaikan baik dari depresi penis, epididymectomy kastrasi sama vasectomy cukup ya sepertinya ya oke, mungkin kepada Jeremiah mungkin bisa dimulai kembali so in conclusion the epilog of this podcast discusses about the surgery of male reproductive system which consists of duration penis epididymectomy, castration and vasectomy with the use of anesthesia of general and look too boleh ya udah? ya udah oke berarti dengan berakhirnya penyampaian epilog yang tadi disampaikan oleh Jeremiah berarti terakhir sudah juga podcast kita pada kali ini semoga apa yang telah disampaikan oleh kami semua tadinya dapat bermanfaat oleh kalian semua bagi yang mendengar atau penonton yang nantinya akan di upload mungkin di media manapun baik dari tutup maupun new rms dari saya pribadi mengucapkan mohon maaf jika ada kesalahan kata maupun materi penyampaian dari Rina Jirimaya mau disampaikan atau sekedar ucapan penutup sama aja kayak tadi dari Jirimaya ada gak? tak ada tak ada ya? ya yaudah baik saya berarti bisa ditutup ini saya tutup terima kasih close the door yuk close the door dadah semuanya jaga kesehatan ya dadah ini berapa menit ya?